Intro Ilmuwan temukan misteri penyebab kematian masal bangsa Aztec Dalam beberapa penyakit yang menyerang bangsa Aztec di Mesiko pada 1545 silam Muncul gejala demam tinggi yang disertai sakit kepala serta keluarnya darah dari mata, hidung, dan mulut Kurang dari seminggu setelahnya, satu persatu warga yang terserang wabah penyakit itu pun meninggal Dalam jangka waktu 5 tahun, sebanyak 15 juta orang atau sekitar 80% dari total populasi bangsa Aztec kala itu meninggal akibat penyakit endemik yang disebut kokoditsli dalam bahasa lokal Sebutan kokoditsli sendiri bermakna wabah dalam bahasa Aztec aksenahuato Namun penyebab wabah tersebut tidak juga ditemukan hingga era modern Dilansir dari laman The Guardian, beberapa ilmuwan menyebut penyakit cacar, campak, gandongan, dan influenza sebagai terduga kuat penyebab wabah kokoditsli Dugaan tersebut berasal dari temuan indikasi semacam tanda penyakit tipis pada contoh DNA di gigi jasad yang telah lama meninggal Pada periode tahun 1545 hingga 1550, kokoditsli merupakan salah satu wabah epidemik yang menyerang kawasan Meksiko pasca kedatangan bangsa Eropa Dalam catatan sejarah, kokoditsli adalah peringkat kedua dari tingkat wabah penyakit paling mematikan yang menyebabkan kematian dalam jumlah sangat besar Jelas Estude Feigen dari Universitas Tubingen di Jerman Penyebab epidemik ini telah menjadi perdebatan selama berabad-abad oleh para sejarawan dan kini dimungkinkan untuk mencari tahu langsung dari bukti yang diambil dari DNA pada jasad-jasad kum Penjelajah bangsa Eropa bahwa virus penyakit ke Meksiko Menurut studi ilminya yang dipublikasikan di Juna Nature Ecology and Evolution Dampak yang disebabkan oleh wabah kokoditsli disebut sama fatahnya dengan bencana wabah kematian hitam atau black dead akibat penyakit pes yang menyerang masyarakat di Eropa Barat pada abad ke-14 dan menyebabkan sekitar 25 juta orang kehilangannya Kelompok penjelajah dari Eropa diduga kuat menjadi penyebab utama wabah penyakit mematikan tersebut di benua Amerika khususnya di kawasan Meksiko dan sebagian Guatemala Wabah kokoditsli sendiri terjadi dalam kurun waktu kurang dari 2 dekade Setelah merubaknya wabah cacat air yang menunggut nyawa sekitar 5 hingga 8 juta jiwa Serangan kedua wabah tersebut kembali menyerang pada media 1576 hingga 1578 yang menyebabkan meninggalnya hampir separuh dari populasi manusia di Meksiko saat itu Di kota-kota besar, banyak selokan besar digali dan para pendeta setempat tidak melakukan hal apapun selain menguburkan jasad-jasad korban wabah penyakit tersebut ke dalam selokan Semua orang seperti kehilangan harapan kala itu Itulah yang diceritakan Frejuan de Terquimada salah satu sejarawan prasiskan terkemuka dunia Sifatnya yang misterius dan manipulatif Bahkan membuat para ahli kesehatan kala itu tidak menyadari kemungkinan campak dan malaria sebagai penyebab wabah kokolitsli Bakteri Samonella diduga jadi penyebab Para ilmuwan saat ini telah menemukan pencerahan terhadap penyebab terjadinya wabah kokolitsli yang menghapus sebagian besar populasi bangsa Aztek kala itu Penelitian dilakukan terhadap 29 kerangka tulang di area pemakaman masal korban kokolitsli Di sana ditemukan jejak bakteri Salmonella enterica yang berasal dari varietas paratipis Jenis berus ini diketahui sebagai penyebab deman enteric yang kerap berujung pada gejala tipis Suatu penyakit yang tidak pernah ditemukan di penduduk Meksiko sebelum kedatangan bangsa Eropa Bakteri Salmonella kala itu diduga kuat tersebar melalui makanan dan air yang terinfeksi Muncul juga dugaan kuat lainnya bahwa bakteri ini menyebar via hewan-hewan domestik yang dibawa oleh penjelajah Spanyol saat mendarat di benua Amerika Para ilmuwan menguji semua patogen bakteri dan DNA virus yang data genomiknya telah tersedia di zaman model Hanya bakteri Salmonella enterica yang ditemukan dalam penelitian itu Meskipun begitu, studi tersebut tidak menyatakan bahwa bakteri Salmonella enterica adalah tertuduh utama penyebab bakteri Salmonella enterica Melainkan di juga kuat memiliki keterkaitan dalam penyebarannya di tengah masyarakat Aztek di era prakolonial Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami